Anda masih bersama saya, Farah Pemutasi Seputar Bandung Raya Malam, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat menegaskan calon perseorangan di pemilihan Gubernur Jawa Barat minimal harus memiliki dukungan 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT terakhir. Tahapan pembukaan pendaftaran bakal calon Gubernur Jawa Barat dari perorangan akan segera diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat. Sebagai syarat ketentuan untuk calon perorangan di pemilihan Gubernur Jawa Barat, KPU Jawa Barat menegaskan minimal harus memiliki dukungan 2.321.469 suara atau 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT terakhir. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni usai acara rapat kerja sosialisasi calon perseorangan dalam pilkada 2024 di Kota Bandung. Menurut Umi, untuk menginformasi bentuk dukungan itu, KPU Jawa Barat meminta syarat administrasi berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau kakak. 8 hari lagi kita menjelang pelaksanaan untuk berkada 2024 Jawa Barat. Dalam proses untuk yang kita lakukan hari ini ada recruitment badan Epoch. Karena kita punya 627 kecamatan, kita akan rekrut kurang lebih hampir 3.200 untuk penyelenggara di tingkatan kecamatan. Dan bersamaan juga, berilingan juga, hari ini juga. Proses pada tanggal 5 nanti, 5 sampai 7, KPU, Provinsi, dan Kabupaten-Kota akan menerima pembukaan untuk pengumuman, untuk masuk ke dalam tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan. Kegiatan rapat kerja sosialisasi calon perseorangan ini digelar sebagai persiapan tahapan pencalonan perseorangan pada pemilihan gubernur atau bupati dan wali kota pada pilkada serentak 2024 nanti. Mulai tanggal 5 hingga 7 Mei 2024 mendatang, KPU Jabar dan KPU Kabupaten-Kota akan menerima pembukaan untuk masuk ke dalam tahapan bakal calon perseorangan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV